Kang Bro, ketemu lagi dengan IBB Cak, sesuai dengan janji IBB Kali ini IBB akan melakukan drag race Antara New NMAC dengan New P-Check 160 Seperti apa hasilnya, kemana-mana Kita akan berdasarkan selain ini, oke? Oke, lihat sama lihat nih Tuh Oke Berapa tahun 20 ya? Oke Kita kejalan gogoy ya Sekarang kita Iya, gogoynya 70 kg, Cak IBB 86, 85 ya Kita lihat Apakah Jangan gogoynya cukup berat ini bisa menyusul Reco, guys Jadi kita akan ngetes langsung Untuk pertama IBB menggunakan P-Check dulu Jadi, anak-anak ada road ride Dari jurakan WP Air One Itu menggunakan NMAC dulu, Cak Jadi kita Memang kita akan bisa ngedrag stop ya Karena hari ini rame banget ternyata Gila, rame banget mas Jadi kita akan mencoba untuk flying start ya Siap Siap Running, running, running Lakukan Testing Nah, itu depan IBB Itu ada road ride Menggunakan P-Check Eh, sorry P-Check NMAC Semuanya pada kondisi standar semuanya Ya, udah semua disini standar semuanya Kita akan Setting lap dulu Jadi ini demi sampian nih, Cak Gila IBB, sayang banget ya Cuma hari ini Rame banget hari ini Wah, gila, udah ngeber Irwan Udah ngeber Irwan Oh Kita akan belajar untuk Setting lap dulu Kita akan coba nanti Top speednya berapa ya Apakah bisa ngeber NMAC Atau enggak, Cak Semuanya standar Yang pasti Biasanya per tamak Ini kita masih santai dulu Oh Ini yang L kecil ini S kecil ini Wah, pasirnya ya Allah IBB ngeri banget Eh, malah enakan dulu perasaan ya Oh Oh Jadi, bener-bener banyak pasir Sehingga IBB jadi kayak Gak berani untuk rebah sama sekali Ngeri banget Karena ketika Satu saat pernah melakukan rebah dikit Bahan langsung kayak sliding Serem asli Oke Jadi, ada yang ngeri juga sih Oke Udah, enggak usah rebah-rebaan Yang penting Jalan Jalan Ini ngeri disini Ya Allah Pasirnya banyak Mas Tuh, lihat tuh Ada tambalan disitu, Cak Ada tambalan Ada tambalan Oh, braking Sumpah, enggak pedih Bibi Gara-gara pasirnya banyak ya Guys, Paul Mana? Oke Berapa top speed-nya? Ini cuma 800 meter, Cak jadi jangan berharap, mendapatkan top speed yang terbaik sebagai saman kelihatan oke 800 meter, berapa top speed nya? gila, cep banget itu woi woooow woi, Rekobank ikutin dari belakang mas wooo hahaha woi, jauh 13 braking wah kita kejar Lekobank ya sekarang kita, dia bobotnya 70 kg cak WB 86, 85 ya kita lihat, apakah dengan bobot yang cukup berat ini bisa menyusul Lekobank top speed nya wooo wooo ternyata bisa ngikutin wooo yes sep sep wooo badannya enteng sih, susah emang usah uberin enteng saya lihat langsung hilang mas gila langsung hilang lepobank tuh langsung hilang tuh berat urusan ini joss oke wooo Belokan tak deketin Oke Dulu dulu Biar kita tahu seberapa Potensi motor ini Oke mas Tau per Nah Kita lihat Top speednya Ini sama-sama Boboknya beda ya Beda Ngacir juga tuh ternyata Masih sama Jaraknya masih sama Gua harus 16 17 Gak bisa Laik lagi Stabil banget Sekalang bobot Emang ngaruh Ini kalau ngetik Wuhuu Belok memang enak Dibicak nih Gila Langsung deketin Langsung deketin Tuh lihat 117 117 Mentoknya Oke Sot Wuhuuu Gak seru Gak bisa Nyalut nih Gedean badan Kayaknya kita Sukeran Nanti habis ini Bener gak Memang Berat badan Ngaruh banget Cang Gila 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 Gara-gara Kalah momentum Cus Gak seru Gak seru Berat nih Gak bisa Gak imbang Disumpah Setelah ini Kita akan Tukeran aja Untuk melihat Seberapa Potensi motor ini Oke Wuhuu Wih Ada air Ada air Jadi Tadi Top Speed Atas 17 Gak bisa Naik lagi Ngeri Sumpah Wih Sumpah Lo 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 Wih Pasirnya Gila Kalau baik Berani banget Pasirnya Gini M divers Kita lihat Irwan dulu Kayaknya Bobot Bobot Emang ngaruh banget gila yuk oh tarikannya lebih enak benak tarikannya oh iya kan tarikan amal lebih enak VVA belum buka tuh kayaknya tuh kita lihat masih sama posisinya masih sama posisinya sekarang lo yang ini yang hitungin oke liat sama liat nih tuh tuh kan tuh sama liat tuh cak jadi kalau untuk letakan pertama memang VCA ini unggul ya ini agak ngerenya banyak pasir cak ya biasanya pede banget di sentul ini dan juga gak hasil yang pasti oke kita coba compare kermas kalau untuk rumpah banget suspensi belakang agak mantul itu maklum cak karena memang suspensi standar ya pastinya begitu streamline 17 gak pernah bisa naik selalu disitu terlaksa tiga kali ini lo terlalu deket terlalu deket sebenarnya oh ya kan oh sama kan wah lekobe paling anteng dan deketin aja lekobe ini tuh kan lekobe lihat tuh gila ya sekeran melekobe nanti ini yuk tuh oke jadi antakan pertama bicek selalu unggul cak tanpa VVA tanpa VTEC masalahnya dia murni dari tanpa seleno-selenitan tapi udah lari ya gitu liat tuh lekobe anteng banget sih badannya dia nanti kita tukeran deh biar bener-bener merepresentasikan yuk ini terakhir ini tadi ganti ini hitungin bye yoo tuh kan oke liat tuh langsung di depan ini picek tuh bicek depan nah sama liat nih kecepatan dan ternyata tuh liat lekobe itu liat tuh lekobe gila lekobe liat tuh badan entek banget sih dia wow ini lekobe sekarang pake bicek cak tuh biar kita fair ini kalo di jalan raya sepertinya bicek kemurung unggul cak karena di pertama dia ngalihnya cepet ya oke sampe hitungin oke menang start wah beda banget anjrut leko malah ilang deh ntar kita susul kita susul kita susul mas eh ini emang kalau namanya belat badan tuh udah agak fair ini emang nih 113 117 118 119 lari nih oke kita dari sini lagi ulang kita tunggu dulu oke oke tuh langsung ngilang asem tenang angkrik angkrik ini udah gas mentok mas gas mentok ini jadi artinya untuk tarikan navel memang picek unggul cak tapi kalo udah high speed ini ene bisa ngikutin lah tuh kan tuh ya kan tuh kalau sampe nanya mengenai performa ya 1112 lah cak ibu gak akan mengatakan bahwa picek unggul mutlak atau nmeg unggul juga enggak karena berkali-kali kita coba ngetes drag ternyata tergantung jokinya kangas ketika jokinya picek cak cobay menang cak cobay ketika nmeg jokinya cak cobay menang lagi cak cobay jadi samimawan karena bobotnya 71 kg melawan 86 kg yang berat oke kita masuk gerak lempit oke cak jadi picek sampe nge-liat tadi kan semuanya sudah gamblang buat sampe nge-liat semuanya antara kedua motor yang memang sebenarnya sama-sama keren sama-sama powerfull dan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan jadi cak kesimpulan pribadi dari IBB adalah ketika sampe nge-liat motor ini ya kita ngomong picek dulu nih cak jadi picek ini memang menipu IBB katakan karakternya menipu motornya halus masalahnya tapi ternyata kenceng gitu gimana sih jadi gini sebelum tadi nge-drug IBB jujur ya secara pribadi IBB jujur feeling bahwa sepertinya picek akan kalah karena kenapa respon daripada motor kita-kita gas itu sepertinya kan selalu smooth banget smooth banget jadi IBB ngerasa bahwa waduh ini kayaknya bakal kalah nih nah tapi ternyata cak setelah kita geber dan head to head sama yang sudah lihat langsung tadi ini motor ternyata startnya dari flying run flying start dari berhenti pun ini motor tetap menang siapapun yang joki tadi ya sama jangan lihat like koba ya karena koba ini pokoknya sangat ringan hanya 70an kilogram sementara IBB 86 cak aduh cak kegedean awak jadi IBB patokannya dari juragan WP atau dari road ride atau Irwan yang beratnya sama di 85 kilogram jadi mohon maaf kalau berisik cak ini memang lagi ada latihan ya nah terus hasilnya gimana ini cak jujur cak ya kalau kita ngomongin mengenai akselerasi drag pastikan picek menang bisa menjejalnya di jalan gak percaya jadi dari nol sama ngeber sama picek NMAG ini pasti IBB katakan bisa IBB pastikan pada kondisi normal picek menang ya sekali lagi pada kondisi normal picek menang pasti aslinya lebih josh gandosh untuk yang motor ini ya sama jangan tertipu karena tarikannya memang semut banget tapi kenceng tapi cak kalau saya menanyakan top speed IBB pegang ini NMAG ya jadi IBB curiga Honda ini kenapa ya tadi IBB tes top speed yang bisa IBB raih terbaik ada 117 km per jam saya mau ngomongin susah nih 117 km per jam di kondisi circuit sentul yang memang gak terlalu panjang 800 meter ya sementara untuk yang menggunakan ini NMAG ini kalau gak salah 119 km per jam jadi memang gapnya tuh tipis banget namun pelan dan pasti ini menyusul kalau panjang lagi ya ini menyusul gak tau IBB sepertinya tadi sempat ngobrol dengan Cak Yudo TDR sepertinya Kang Mas sepertinya sama Honda di kunci sepertinya ECU nya sepertinya katanya Cak Yudo demikian jadi kayaknya gak dipulin gak semua dikeluarin gitu loh modelnya tuh kalau sudah di atas 117-117 IBB pegang NMAG itu aja walaupun jaraknya ya bedanya dikit lah sebenarnya karena ya kita kalau ngomongin motor sebenarnya untuk Matic ini bukan buat balaban sih Cak tapi kan sampai memaksa IBB untuk ngetes biar buat gambar ya fun to ride lah buat fun-funan aja sebenarnya jadi dari sini IBB sudah bisa share kesampaian semuanya simpulkan bahwa setiap motor punya kelebihan kekurangan dan yang pasti Cak kalau mengenai handling mirip-mirip banget sekarang jadi stabilnya sangat mirip keduanya cuma untuk karakter suspensi untuk picek lebih lembut belakangnya jadi gitu jadi kalau buat nikung-nikung rebah-reba-reba memang IBB masih terasap ini dengan MX tapi kalau untuk jalanan agak rusak-rusak itu lebih nyaman yang ini jadi plus minus jadi mau ngomongin sampe simpulkan gila IBB fokus gara-gara itu tuh uyang asli aduh ke konsen jadi ngomongin mas ya gambar-gambar bersampaian semuanya jadi kalau sampe nanya Cak IBB jadi drag ini yang menang siapa kalau sampe ngedrag yang menang picek oke tapi kalau sampe nanya mengenai top speed IBB katakan ini unggul tipis jadi sampe pasti bertanya terus overbore buat apa Cak IBB nah itu tadi uniknya itu overbore-nya buat apa overbore-nya itu buat menghaluskan ini halus banget jadi kalau dari low middle high RPM 120 pun eh 120 15 ya itu bener-bener halus dari apa ya kelebihannya yang tidak dimiliki NMAX dari stang-stangnya dari kaki-kaki itu halus banget sementara memang untuk yang NMAX ini IBB tidak katakan buruk tapi dibawahnya mengenai vibrasi mungkin YAMA bisa improve ke depannya jadi itu aja sih Cak Imas ya sudah terlalu panjang maturung saya lagi sampai selamat menonton video nonton kalau sampe ada pertanyaan ada komentar mau gue curahkan di kolom komentar di bawah yang penting jangan berantem mas jadi intinya memang plus minus motor gak ada yang sempurna kesempurna apa kesempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala jayalah oke mas mw'nubay mw'nubay sekali lagi kalau sampe suka videonya sampe like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai selamat menonton yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jizkandos